Selamat malam Selamat malam Selamat malam juga Saya mau Berikan Sharing ya Sharing dalam hal ini Tentang Apa yang pernah Pengalaman yang Saya alamin Jadi Begini Jadi pengalaman yang Sehabis kita Melakukan terapi dan Perasaan kita dibayar Dengan kebahagiaan yang luar biasa Jadi Saya akan mengambil 2 sesi Yang pertama Itu pada Insuk saya Cucuk Karena waktu itu kan Anak titip Ke rumah Jadi titipnya cucuk Enggak ngerti Cucuk Sampai malam hari Badan panas Badan panas Ternyata Tenggoroan radak Biar cemam tinggi Tentu Tentu Lakukan dengan Ikhlas Dengan Penuh kasih sayang Karena itu cucuk sendiri Ternyata Hasilnya Luar biasa Karena anak Anak ini panas tinggi Kita coba, saya pangku, saya terapi dengan C7, dada saya megang, itu saya terapi lebih kurang 1 jam, karena ini cucu sendiri, dan orang tuanya lagi pergi keluar kota, jadi malam itu saya terapi terus. Ternyata dia panas badannya turun drastis, dan dingin, langsung dia bisa tidur pulas, padahal sebelumnya dia nangis terus, nangis karena demam tinggi, dan perasaannya nggak nyaman. Setelah saya terapi selama itu, ternyata hasilnya memuaskan cukup bagus. Nah, hal demikian ini yang kita itu seolah-olah dibayar. Kita terapi, kalau kita biasanya di posko-posko, kan biasanya penyakit berat, ada darah tinggi, diabetes, dan lain-lain ya. Cuma kita terapi, kalau ya kan, nggak sempat langsung kelihatan hasilnya. Ini saya ada 2 pengalaman, yang mana kita terapi, saya terapi hasilnya langsung dibayar tunai, artinya sembuh. Itu satu. Jadi, terus yang kedua, saya punya sahabat lama, yang ada di suatu tempat, yang udah lama sekali ketemu. Mungkin saya kontak, kita mampir. Kebetulan, teman saya ini, lagi posisinya keluar dari rumah sakit. Jadi, dia jantungnya dipasang ring, udah 2. Yang rencana, dipasang lagi 3. Karena dia, nggak tahu bagaimana, dia istirahat dulu di rumah beberapa hari, untuk minggu depan, dia dipasang ring 3 lagi. Pada waktu itu, kondisi badannya sangat lemah. Mukanya pucat, berjalan aja, sudah nggak bisa tegar ya. Nah ini, pas kebetulan saya datang, saya minta izin sama keluarganya juga. Sebab, barangkali, saya bisa bantu, meringankan penderitaannya. Setelah diizinkan sama keluarganya, karena itu sahabat lama saya. Saya coba terapi, dengan C7, dan jantung, dan di C4 ya. Saya terapi di situ, kita ambil, pertama saya terapi 1 jam. Ternyata perubahannya luar biasa. Luar biasa, mukanya yang dulunya pucat, jadi memerah. Dan dia kelihatan seria sekali. Yang dulunya terkapar di tempat tidur, dalam posisi yang belum lain. Kemudian sekarang bisa bergerak dengan, bisa ketawa-ketawa. Kemudian saya lanjutin lagi, saya istirahat lagi. Saya istirahat dulu kira-kira 2 jam. Saya terapi lagi 1 jam. Hasilnya cukup memuaskan. Dan itulah kebahagiaan kita sebagai relawan ya. Dimana kalau kita terapi seseorang, dibayar langsung. Dengan kesembuhan, dengan hasil yang nyata. Itu kebahagiaan yang sungguh tidak terbayarkan. Sungguh tidak ternilai. Ini semua sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh basic class ya. Dibu hari mengenai kita, menterapi orang tidak boleh ragu-ragu. Kita harus yakin dulu. Kita harus yakin dan penuh kasih sayang. Jadi kita, maklum terapi dengan ikhlas, dengan penuh kasih sayang. Itu hasilnya luar biasa. Ini telah saya alamin sendiri. Dua kejadian itu sungguh membuat hati saya berbahagia. Setelah sejak itu, terus semangat. Semangat dari saya untuk menerapi orang lebih besar lagi. Karena yakin, sekarang kan sudah dibuktiin. Yang semula, sebelumnya kan masih ragu-ragu. Jadi ini seperti kemarin ada sesiung yang presentasi di depan juga. Ragu-ragu. Pertama, ragu-ragu. Setelah tahu hasilnya, oh kok ternyata bisa ya. Dan ini saya kalau mau terapi ya. Selalu, dalam hati, saya selalu tekan-tekan bahwa semua ada di kuasa Tuhan yang maha kuasa. Jadi, saya selalu bilang Tuhan memberkati anak sesuai dengan keyakinan saya. Ya, jadi demikianlah. Saya terapi untuk yang kena jantung selama tiga hari. Tiga hari saya, jadi hari ini kita terapi. Besok enggak. Terus hari depannya kita terapi terus selama tiga hari. Ternyata itu setelah dikonsulkan ke dokter, itu hasilnya sungguh luar biasa. Jadi, kelihatannya yang rencana dipasang ring lima, itu baru dipasang dua. Dia bilang, enggak perlu lagi. Sementara enggak perlu lagi. Karena posisi badannya dan dia sudah energi kembali. Ya, demikian sesyong, 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 semua ya. Apa pengalaman dari yang saya alamin ya. Semoga bermanfaat dan menambah motivasi buat sesyong, sesyong, sesyong semua. Terima kasih.